Kacang Koro Misalnya saja biji benguk ini Walaupun benguk mengandung racun asam siamida Tapi kandungan racunnya mudah dihilangkan dengan cara direndam air bersih selama satu sampai dua hari Jadi proses pertama yang harus kita lakukan Merebus biji benguk yang sudah melalui proses rendam dan jemur Airnya sudah mendidih tuh Ayo Alvin, taburkan abunya Abu ini tidak merubah rasa kacang benguk Kata mbah, abu bisa membuat proses pengupasan kulit jadi gampang Ini sih resep legendaris dari mbah Kalau air sudah berubah warna ke hitaman Angkat deh Lalu dinginkan dengan cara direndam air bersih Kalau sudah tidak panas Lanjut kita kupas dan bersihkan kulit luar kacang benguknya Tinggal di bejek-bejek saja pakai kedua tangan Udah kan? Hihihi Kalau sudah kukus deh Kukus kurang lebih 30 menit saja Kalau warna kacang sudah berubah sedikit ke coklatan Tandanya sudah masak Ayo angkat Nah, kalau masih panas begini belum bisa langsung diberi lagi Kita harus tunggu sampai benar-benar dingin dulu Kalau suhunya sudah normal Baru deh proses peragian dimulai Tabur dan aduk sampai rata Supaya proses peragiannya sempurna Terakhir bungkus kacang benguk dengan daun pisang Lalu lapisi lagi bagian luarnya dengan daun jati Ayo bungkus yang rapi ya Lalu ikat kuat Supaya tidak mudah terbuka bungkusannya Kalau sudah begini Tinggal tunggu satu sampai dua malam Nah Ini dia tempe benguk yang sudah jadi Sekilas tempe benguk mirip dengan tempe kedelai Tapi kalau diperhatikan lebih dekat Jelas ukuran kacangnya berbeda Tempe benguk jauh lebih besar Rasanya juga berbeda oh Tempe benguk punya rasa khas Sedikit pahit Dan tidak seguri tempe kedelai Tapi tetap enak kok Hehehe Hohohohoho Hohohohoho